Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Selamat sore ini Oke Sekarang kita akan Ngobrolin soal Pengaruh pakan Dengan pertumbuhan koi Bab satu ya Oke langsung saja Seperti pada Makhluk hidup lainnya Ikan koi Juga butuh makan Bagaimana pengaruh makan terhadap Pertumbuhan ikan koi Yuk kita simak Sebentar lagi Selamat pagi Selamat beraktifitas Ya Seperti kita ketahui semuanya Bahwa Koi itu adalah golongan dari Omnivora Yang cenderung herbivora Ya Omnivora Pemakan Daging Yang cenderung pemakan Herbivora Herb Tumbuhan Baik itu Jadi sumber Pakannya Jadinya banyak ya Bisa Dari hewani Ataupun dari Tumbuhan Nabati Bisa dari Alami Ada yang Dari yang Buatan Semisal Yang dari Alami Contohnya apa Dari Alami itu Tersedia Yang tersedia Di dalam kolam Ada yang Dimasukkan ke dalam kolam ya Jadi ada yang Disitu sudah ada Pemakanan yang Koi sendiri Yang tahu Yang Yang milih Milih disitu Ada yang Buatan Itu kita Tambahkan Seperti ya Contohnya yang Alami itu Kita tambahkan Seperti Kutu air Cacing sutra Magot Itu alami ya Darnia Itu kita masukkan ke dalam kolam Itu buat Pakan Koi Contoh Pakan Alami Nabati Itu kan tadi Alami Hewani ya Alami Nabati itu Seperti daun-daunan Jadi daun beneran Tapi bukan daun plastik ya Daun-beneran Daun-daun Semangka Apel Buah-buahan Kayak gitu Mangga Popaya Sebuah naga Itu bisa Timun Buah-buahan lah Buah-buahan Suka Oke Selanjutnya adalah Yang Buatan Nah Secara General Pakan Buatan Itu Ada yang Pakan Buatan Itu adalah Pelet Mungkin ada yang Pasta Ada yang Apa ya Yang Pasta Ada yang Pelet Ada yang lainnya Lagi ya Mungkin Paluan Gitu Jadi Buatan itu Pelet ya Secara General Pelet itu Dibagi Menjadi Dua jenis Yaitu Berdasarkan Dengan Ininya Dengan Posisinya Tidak Di air Tidak ada yang Floating Ada yang Sinking Apa ada yang lainnya Coba lah Coba Kalau ada yang lain Coba komen Yang saya tahu Ada floating Sinking Ada floating Itu Mengapung Kalau Sinking Itu Tenggelam Terus Dikategorikan Dari Jenisnya Ada yang Grow Ada yang Color Ada yang Di 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 Diet 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 Ya ada Diet Oke Kita bahas Yang Color Yang Color itu Color Enhancer Itu Biasanya Diformulasikan Untuk Penambahan Zat Warna Yang Bisa Meningkatkan Warna Ikan Pada Umumnya Itu Beni Penambahan Untuk Meningkatkan Bininya Itu Lebih Merah Dari Orange Untuk Jadi Lebih Merah Tapi Untuk Perkembangan Sekarang Itu Lebih Banyak Lagi Ada Pakan Itu Untuk Meningkatkan Sumi Pernah Kan Lihat Ada yang Promo Di Cata Sebelah Itu Pakan Untuk Meningkatkan Sumi Ada Juga Sekarang Pakan Untuk Meningkatkan Kari Jadi Kari Itu Biar Tambah Tepat Ya Karena Memang Dulu Dulu Memang Hanya Color Enhancer Kalau Sekarang Saya Memang Lebih Banyak Lagi Karena Ada Reset Reset Dan Sebagainya Sekarang Itu Berikutnya Adalah Pelet Diet Pelet Diet Itu Adalah Menggunakan WCM Atau Gandum Biasanya Disingkat WG Nah Ini Kadang-kadang Terjadi Salah Ini Salahan Penafsiran Bahwa WCM WG Itu Untuk Meningkatkan Siroji Sebenarnya Tidak Sebenarnya Bukan Begitu Siroji Itu Meningkat Karena Diet Dan Pakan Yang Bersumber Utama Dari Gandum Itu Itu Proteinnya Proteinnya Rendah Proteinnya Protein Nabati Sehingga Membuat Sistem Pendanaan Itu Mudah Gimana Ya Nanti Nanti Kalau Masalah Protein Video Berikutnya Aja Karena Itu Lebih Panjang Lagi Untuk Membahas Protein Ada Sekarang Yang Pelet Yang Harian Biasanya Itu Grow Pelet Grow Itu Dipakai Sebagai Pakan Harian Biasanya Oleh Gipper Daily Fit Jadi Jadi Kadang Yang Grow Itu Ditambah Dengan Color N Hajar Atau Mungkin Dua Satu Atau Tiga Satu Kayak Gitu Dua Hari Kita Kasih Pakan Grow Satu Hari Dikasih Pakan Color Bisa Juga Ada Yang Mix Dengan WG 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 Jadi Dia Agar Tidak Terlalu Gemuk Agar Tidak Terlalu Cepat Grow Nya Grow Cepat Itu Bagus Tapi Juga Bisa Merusak Ini Ya Color Warnanya Warna Dari Ikan Itu Kalau Yang Tipis Video Sebelum Ya Saya Jelaskan Antara Ini Yang Lipis Sama Beni Yang Tebal Halus Sama Yang Kasar Yang Halus Itu Bisa Digrow Untuk Beni Nya Menjadi Orang Tapi Dia Tidak Akan Hilang Karena Itu Sebenarnya Tebal Kalau Yang Kasar Itu Biasanya Hilang Karena Itu Bening Sepertinya Tipis Tapi Di Atas Gitu Oke Begitu Aja Dulu Selanjutnya Kita Sambung Di Video Berikutnya Tentang Pakan See you Untuk